Penangkapan terhadap staf kementerian yang ternyata melindungi ribuan situs judi online di Indonesia itu terus terang mengejutkan banyak orang tapi ternyata kejutan ini masih terus berlanjut karena penangkapan atau jumlah tersangkanya masih terus bertambah bahkan kemarin pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan di kantor Kominfo atau yang sekarang bernama Komdigi sehingga dari sini, dari data-data yang diambil oleh pihak kepolisian yang katanya berjumlah 40 orang melakukan penggeledahan di satu kantor kementerian nampaknya dari sini ini tinggal nunggu waktu aja Menteri terkait atau Menteri Kominfo sebelumnya itu bisa juga ditangkap atau dijadikan tersangka karena kalau sudah melakukan penggeledahan di satu kementerian biasanya gitu ya, biasanya menterinya ya sudah udah di ujung tanduk gitu udah nggak bisa kemana-mana dan dari sini ini terbuka peluang masalah judi online di Indonesia ini bener-bener bisa diberantas dan dihabisi karena kalau sampai ini kemudian diungkap dari ribuan situs judi online yang diamankan oleh pihak staff kementerian Kominfo ini kalau diungkap semua siapa yang terlibat, siapa yang membayar data-data rekening transfer atau pembayarannya itu kan pasti ada datanya dan pembukuannya siapa yang berkomunikasi dan seterusnya kalau ini kemudian bisa dibuka ini disampaikan semua gitu ya dari ribuan pemilik situs judi online itu maka ya kita cukup optimis bahwa masalah judi online di Indonesia di rezim Prabu Subianto bener-bener bisa dihabisi tapi kalau setelah ini menterinya tidak dipanggil dan tidak jadi tersangka atau tidak ditahan ya sudah lah ini kayaknya cuma ganti pemain gitu kan nah dari penangkapan terhadap staff kementerian yang melindungi ribuan situs judi online di Indonesia ini muncul banyak sekali pertanyaan di berbagai platform sosial media yang saya lihat gitu ya banyak orang yang bertanya-tanya masa iya sih baru ketahuan sekarang gitu ya itu operasi yang besar-besaran loh mereka bikin gedung tiga lantai gitu ya operasi untuk mengamankan situs judi online di Indonesia masa iya nggak ketahuan? iya mustahil sih ya karena kalau kita melihat bagaimana aparat dan intelijen kita bekerja ini nampaknya sulit sekali untuk kemudian lolos dari pantauan intelijen kita karena intelijen kita itu ada di mana-mana apalagi operasi ini dilakukan di salah satu kota yang cukup besar di Indonesia yakni Bekasi yang cukup dekat sekali dari Jakarta sehingga rasanya mustahil itu luput dari perhatian atau tidak terdeteksi gitu karena jangankan di kota Bekasi gitu ya operasi yang besar-besaran puluhan orang ngantor di sana gitu ya itu teroris aja yang jumlahnya satu dua orang yang sembunyi di desa-desa terpencil di Indonesia di wilayah terluar Indonesia itu ketahuan kok apalagi ini di Bekasi jadi ya mustahil rasanya ini tidak diketahui sebelumnya dan menurut pengalaman saya menurut pengetahuan saya terkait cara kerja pihak kepolisian gitu ya mereka ini punya yang namanya bank data gitu jadi penangkapan terhadap staff kementerian ini pastilah bukan tiba-tiba karena datanya itu sudah mereka dapatkan sejak beberapa bulan yang lalu atau bahkan sejak beberapa tahun yang lalu gitu jadi data masuk gitu ya masuk satu 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 setelah itu cukup terkumpul banyak itu kemudian dianggap bisa diolah dan dianalisa biasanya setelah itu muncullah kemudian kecurigaan-kecurigaan dan apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian jadi ya ini memang tidak mungkin tiba-tiba penangkapan terhadap staff kementerian yang terjadi di rezim Prabu Subianto ini tidak mungkin dilakukan hanya sehari dua hari ini pasti juga sudah lama sehingga kalau dari sini kemudian muncul pertanyaan kenapa baru sekarang diungkap padahal datanya sudah terkumpul sejak lama ya karena bisa jadi saya bilang seperti video sebelumnya ini pergantian rezim gitu ya pergantian pemain gitu kan kalau setelah ini situs judi online masih ada di Indonesia maka penangkapan-penangkapan hari ini kepada staff kementerian di komdiji atau kominfo itu itu hanya dalam rangka pergantian pemain tapi kalau setelah ini situs judi online benar-benar jadi berkurang jadi sedikit sekali atau tidak bisa diakses atau bahkan gak ada di Indonesia maka penangkapan terhadap staff kementerian ini ini benar-benar ditujukan untuk dalam rangka pembersihan gitu nah kalau setelah itu kita bisa kemudian lebih lega lah melihat Indonesia yang bebas judi online gitu tapi apakah itu bisa terjadi atau enggak kita tunggu nanti gitu ya tapi kalau data-data sudah dikumpulkan sejak lama kenapa eksekusinya setelah terjadinya pergantian rezim ya itu karena soal momentum gitu jadi pihak kepolisian, aparat kita gitu ya ketika melakukan penangkapan atau mengeksekusi satu kasus itu ada momentumnya gak bisa kemudian sembarangan dan suka-suka gitu ya itu harus dilakukan analisa dulu secara menyeluruh, lengkap gitu ya kira-kira ini bisa dilaksanakan, ditindak lanjuti baru kemudian mereka turun tangan tapi kalau masih ada situasi-situasi yang meragukan itu mereka gak akan bergerak gitu apalagi ini masalah judi online yang dilakukan di... Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Salam NKRI Harga Mati Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari Mas Ali Furaman mengatakan penyebab judi online gak ditangkap era Jokowi Citra Baking Pusat Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai tentang judul tersebut ya teman-teman di akun Facebook saya masih selewaran iklan slot berarti belum ada tindakan yang serius memberantas judi online yang setuju dan mendukung dengan peribahasa bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri kalau kebusukan akan terungkap pencet jempolnya di bawah Sudah ketebak, era Mulyono jadi sejarah rusaknya tatanan di negeri ini kepentingan segelintir orang rakyat kecil yang jadi korbannya Tangkap aja Budi Ari Projo biar Mulyono terbuka tabir kejahatan judi-judi kemana aliran dananya bro Mengalir jauh sampai ke Baliho yang terpampang dari setiap pelosok dari partai yang sangat gurem Betul mas, sebetulnya polisi sudah mengendus judi online di Kominfo saat pemerintahan Jokowi tapi gak berani bertindak karena menterinya dekat dengan presiden Gimana ditangkap? Duitnya kan buat operasional Harapan kita sebagai masyarakat agar kasus ini tidak berhenti hanya di staff Kominfo doang tapi harus menyasar ke tingkat penikmat yang lebih tinggi Dibongkar semua aliran dananya bisa saja itu mendanai Pilpres kemarin Penyumbang dana gelap pemilu Indonesia kemarin cepat ditangkap Budi Ari Jokowi Kalau Pak Menteri memang terlibat hukum wajib untuk ditangkap semoga ini awal untuk membongkar korupsi yang ada di kabinet di pemerintahan terdahulu dan terus diungkap siapa sebenarnya biang kerok dasri masalah ini dan siapa yang jadi backingan Bila Budi Ari ditangkap maka Budi Ari akan bernyanyi lagu merdu yang bikin merinding mantan penguasa Kalau serius gak omong-omong usut tuntas siapa saja yang terlibat kasus judi online ini jangan cuma berhenti di Budi Ari Kita masyarakat Indonesia yang sudah mendengar waktu Jokowi sering gembor-gembor jangan main-main saya tahu siapa yang main pasti saya gigit Jika ada gak main-main yang gigit saya sendiri dan lain-lain loh kok baru RRI Presidennya Pak Prabowo bisa terbongkar dan pelanggaran hukum yaitu judi online yang sangat besar nilai uangnya miliaran, triliunan padahal Menfo Budi Ari adalah orang terdekat Jokowi kok gak tahu tangkap tidak terkebang pilih tidak pandang bulu siapapun mereka yang terlibat tegakkan hukum demi kebenaran untuk melakukan penangkapan kejahatan di negeri ini butuh ketegasan dari pucuk pimpinan atau orang nomor satu di negeri ini langkah Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan atau bersih-bersih dengan pernyataan yang sangat tegas di awal pemerintahannya sudah sangat tegas sehingga masyarakat bisa menilai berbagai kebusukan yang akan sedang diungkap di awal kepemimpinan ini adalah kebusukan yang ditinggalkan di periode sebelumnya kebusukan yang sudah terjadi di bawah pimpinan Mulyono di era Jokowi korupsi judi online kayaknya sudah sangat merajalela dan aman-aman saja MA juga diperiksa dong mungkin ada amunisi yang sempat ke situ buat batasan usia pendaftaran atau pelantikan barangkali seduk pesimis lah akan menghilang judi online dan korupsi hanya lip service kita tunggu aja tindakan selanjutnya saya tidak percaya kalau kepolisian PPATK dan perbankan tidak mengetahui hal tersebut mereka hanya menunggu memantumnya saja sepertinya kasus judol judi online era kominfo akan berhenti sampai di orang-orang itu saja sebagai kambing korbannya otaknya seperti yang menjadi rasa pesimitis masyarakat dan ini seperti paradoks Pak Prabowo mas Alif ada pepatah mengatakan begini tahu sama-sama tahu artinya para pemimpin tingkat atas dan para elit bangga sebenarnya sudah sama-sama tahu tentang masalah ini bahkan tak jarang sudah tahu siapa oknumnya jika suatu saat kasus baru diusut sekarang pasti ada batu di balik udang nah teman-teman sahabat-sahabat dari netizen 245 ini sangat menarik teman-teman mengenai tentang judi online dan pinjaman online yang sekali-sekala sangat merajalela yang meresahkan masyarakat Indonesia teman-teman sahabat dari netizen 245 harapan kita disini untuk saling berkomentar akan hal-hal tersebut di kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini terima kasih teman-teman netizen 245 melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati